oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya yaitu saya Budir Bakhtiar dari divisi marketing kali ini mungkin saya akan bakalan sedikit cerita perjalanan berangkat kerja terus sampai bisa mengatur beberapa marketing atau beberapa anak buah saya oke langsung aja ya teman-teman mungkin kebiasaan saya itu untuk mulai berangkat kerja itu lebih ke mungkin pertama bangun pagi diselangin sama olahraga kecil olahraga kecilnya itu mungkin bisa olahraga kecil kayak yang cuma lari sit up, push up sama pull up lah gitu jadi pertama seperti itu terus kemudian lanjut kalau misalkan sudah sampai kantor biasanya saya langsung ambil absensi kemudian untuk jam kerja mulai masuk di jam 8.30 kemudian saya ngatur briefing anak-anak di mana sebelum ngatur briefing anak-anak kita nge-review dulu apakah anak-anak sudah pada absen semua apakah anak-anak sudah pada kumpul semua apakah anak-anak ada yang absen di jalan sorry di pinggir jalan itu biasanya saya pantau di sistem ya teman-teman ya nah kalau misalkan emang sudah sudah kumpul semuanya sudah ada marketing-marketingnya kemudian saya baru menginformasikan perihal kita tugasnya hari ini kemana hari ini aktivitasnya kemana itu kita sampaikan kepada anak-anak yaitu bahwa hari ini kita jadwalnya disini terus ada beberapa hal yang yang selain tugas aktivitas juga kita juga biasanya itu bakal kayak menginformasikan perihal kayak mungkin database-database dari teman-teman atau dari anak-anak sehingga database yang mungkin bisa dianggap kita bisa di-closingkan itu closingkan gitu tapi kalau misalkan dalam masa transaksi atau masa cuma tanya-tanya aja mungkin kita bakal ngasih bagaimana cara follow up yang cukup baik sehingga customer itu lebih bisa diarahkan untuk cek lokasi bahkan bisa untuk closing nah selain itu mungkin kayak sedikit banyaknya itu saya memberi motivasi sebelum jalan ya terutamanya itu sebelum jalan kita memberikan sedikit motivasi atau spill-spill motivasi perihal apa ya semangat bekerja semangat hidup semangat dalam mencari rezeki dimana sedikit motivasi itu bisa bisa menambah energi positif terhadap anak-anak jadi kita disini biasanya memberikannya tidak cukup banyak sih melainkan tapi cukup spill-spill sedikit sehingga anak-anak bisa termotivasi bisa berpikir bisa membuka pikirannya sehingga pikiran buteknya itu mungkin sedikit ada pencerahan sehingga mereka bisa berpikir journey untuk aktivitas berikutnya jadi pentingnya pentingnya kasih motivasi motivasi hidup atau motivasi diri itu untuk anak-anak itu efeknya itu luar biasa bisa jadi mereka yang tadinya ada beban mungkin sedikit hilang bahkan kalau misalkan ada problem yang cukup tinggi itu biasanya itu sedikit mengurangi sedikit mengurangi tapi tidak semuanya hilang tapi sedikit mengurangi beban tersebut yang mungkin perjalanan dari rumah sampai ke kantor sampai memberikan motivasi memberikan briefing terhadap anak-anak itu sekian dulu semoga apa yang disampaikan tadi apa yang disampaikan sama saya itu semoga bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh